Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa data dan update yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Tercatat pada sore hari ini orang dalam pemantauan sebanyak 1.304 Jika kita bandingkan dengan ODP pada kemarin Maka terdapat pengurangan sekitar 82 ODP dibandingkan dengan yang kemarin berjumlah 1.386 Kemudian PDP ada 10 pasien yang masing-masing dirawat di Rumah Sakit Umum Mulin Kemudian Batola dan Puyasin Kemudian juga kami sampaikan pasien yang terkonfirmasi positif saat ini jumlahnya sebanyak 16 16 kasus diantaranya dirawat di Rumah Sakit Umum Mulin sebanyak 13 Kemudian 1 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh Dan yang masih di dalam isolasi mandiri sebanyak 2 kasus Kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa terkait dengan Ulin 23 dan Ulin 26 Yang telah meninggal dunia pada beberapa hari yang lalu Dinyatakan terkonfirmasi positif Sementara pada hari ini Pasien PDP yang meninggal Yang kemarin baru masuk di Rumah Sakit Umum Ulin Yaitu Ulin 33 berusia 60 tahun dari Banjarmasin Meninggal pada jam 12.55 pada siang tadi Dan ini merupakan juga terkait dengan riwayat perjalanan di Goa Sulawesi Selatan Namun kita masih belum mengkonfirmasi terkait dengan hasil laboratoriumnya Selanjutnya kami juga ingin sampaikan terkait dengan kondisi Kondisi pasien yang dirawat Yang positif Ulin 1, Ulin 9, Ulin 10, Ulin 11, dan Ulin 13 Kondisinya stabil Sedangkan Ulin 15 Masih sesak nafas Ulin 24 Masih mengalami agak sesak nafas Kemudian juga Ulin 25 Yang kemarin masih status PDP Terkonfirmasi positif Ulin 25 Berusia 74 tahun Laki-laki Tabalong Ini adalah Perawatan hari kelima Dan kondisinya saat ini Stabil Kemudian juga Pada siang Atau pagi tadi Juga Beberapa terkonfirmasi positif Ada sebanyak tambahan 5 Yaitu Ulin 35 Ulin 36 Ulin 37 Ulin 38 Dan Ulin 39 Dengan usia Antara 35 Sampai dengan 45 tahun Laki-laki Dan ada Riwayat perjalanan Di Jawa Barat Kemudian Satu Yang Juga dirawat Di Muhammad Ansari Saleh Masakit Muhammad Ansari Saleh Mas 1 57 Laki-laki Dan kondisinya Saat ini stabil Sedangkan yang kami sebutkan tadi Yang masuk baru dari Pasien yang terkonfirmasi positif Di rumah sakit Umum Ulin Kondisinya juga Stabil Dan terakhir Terkait dengan Kondisi kontak Erat Yang saat ini Dalam isolasi mandiri Kondisinya Stabil Tidak Terlihat Ada gejala-gejala Yang Berarti Kemudian kami juga ingin Sampaikan terkait dengan Kondisi Pasien dalam Pengawasan Yang saat ini juga Dirawat Yang pertama adalah Ulin 27 42 tahun Saat ini Kondisinya masih Sesak Mapas Begitu juga Ulin 28 Ulin 29 Ulin 30 Dan Ulin 31 Juga masih Mengalami hal yang sama Sedangkan Ulin 32 Dan 34 Saat ini Kondisinya Stabil Sedangkan Yang dirawat Di Batolang Ajat 1 Ajat 2 Yang Ajat 1 Kondisinya Dalam perawatan Saat ini Agak Kurang Stabil Sementara Yang Ajat 2 Kondisinya Stabil Nah Yang terakhir Adalah Dari Buyasin Dari Buyasin B 1 Usia 60 Laki-laki Dan kondisinya Saat ini Masih dalam kondisi Yang baik Nah Itu adalah Beberapa hal Terkait dengan Kondisi Baik Pasien Yang Positif Terkonfirmasi Maupun Yang Masih dalam PDP Perlu kami Informasikan Ini adalah Data-data Yang Update Pada Sore hari ini Memang terjadi Beberapa Kenaikan Terutama Yang Terkonfirmasi Ini adalah Upaya Cepat Yang Dilakukan Oleh Para Petugas-petugas Di lapangan Yang Melakukan Penyisiran Melakukan Tracking Kemudian Kita Juga Mendapatkan Hasil Laboratorium Yang Relatif Cepat Karena Saat ini Sudah Dapat Dilakukan Di Laboratorium Kita Di Banjarbaru PB TKLPP Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Dengan Cepatnya Penanganan Penanganan Yang Kita Lakukan Ini Akan Lebih Memantapkan Upaya-upaya Kita Di Dalam Menangani Masalah COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Upaya-upaya Upaya-upaya Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Begitu Juga Kabupaten Kota Saat Ini Dalam Upaya Melakukan Pembatasan Berskala Besar Dan Ini Sudah Dilakukan Dan Koordinasi Dengan Kabupaten Kota Tentu Saja Ini Juga Masih Dilakukan Evaluasi Oleh Karena Itu Upaya-upaya Di Dalam Melakukan Pengendalian Agar Tidak Terjadi Kerumunan Kemudian Jaga Jarak Dan Berupaya Melakukan Tetap Tinggal Di rumah Ini Merupakan Upaya-upaya Yang Selalu Ditingkatkan Bahkan Ini Juga Akan Ditingkatkan Dengan Peranan Peranan Semua Pihak Termasuk Aparat Dan TNI Nah Selanjutnya Kami Juga Ingin Sampaikan Bahwa Karantina Yang Akan Kita Lakukan Kepada Orang Dengan Pemantauan Yang memiliki Jara klinis Dari Tempat Kedatangan Kedatangan Ini Sudah Kita Siapkan Dari Sejak Tanggal 1 April Kemarin Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Kriteria Itu Yang Kita Lakukan Karantina Dan Ini Juga Merupakan Salah Satu Upaya Pembatasan Pembatasan Dimana Mulai Dari Bandara Itu Sudah Terjadi Pembatasan Pembatasan Baik Itu Jadwal Penerbangan Maupun Jumlah Penumpang Begitu Pula Di Daerah Pintu Masuk Laut Nah Kami Juga Ingin Sampaikan Terkait Dengan Bagaimana Kita Melakukan Pencarian Atau Penyisiran Atau Men-tracking Terhadap Kontak-kontak Yang ada Dan Juga Melakukan Dengan Cepat Pemeriksaan Melalui Rapi Tes Ini Juga Sudah Dilakukan Dalam Upaya Membantu Bagaimana Upaya Kita Di Dalam Memberikan Penanganan Yang Lebih Cepat Sampai Saat Ini Yang Sudah Didistribusikan Ke Kabupaten Kota Ada Sekitar 1460 Pisces Dan Yang Terlaporkan Hingga Sore Tadi Ada Sekitar 328 Yang Sudah Dilakukan Rapid Tes Dimana Dilaporkan Ada 10 Reaktif Atau 10 Positif Dan Yang Non Reaktif 308 Termasuk Teman-teman Kita Terkait Dengan ODP ODP Tadi Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemeriksaan PCR Oleh Karena Itu Mengapa Tadi Jumlah Yang Positif Juga Meningkat Karena Ini adalah Upaya-upaya Kita Yang Lebih Cepat Oleh Karena Itu Kalau Kita Menggunakan Rapid Test Yang Ada Ini Maka Sekitar 3,04% Yang Reaktif Yang Sudah Terlaporkan Begitu Juga Dengan Upaya-upaya Kita Melakukan Tes Cepat Melalui Rapid Test Kepada Para Petugas Ada Sudah 90 Para Petugas Kita Yang Kita Lakukan Tes Cepat Ini Dan Semuanya Non Reaktif Atau Negatif Namun Juga Kemarin Kita Juga Lanjutkan Kepada Pemeriksaan Sweb Dan Alhamdulillah Para Petugas-petugas Kita Terutama Yang Kemarin Di Rumah Sakit Kulin Yang Dilakukan Semuanya Negatif Kami Juga Ingin Sampaikan Terkait Dengan Masih Belum Dapat Dikeluarkannya Pasien Kulin Satu Karena Kita Masih Belum Mendapatkan Hasil Negatifnya Namun Tentu Saja Mungkin Besok Atau Hari-hari Kedepan Sesuai Dengan Pedoman Yang Ada Kita Akan Sesegeranya Melakukan Pemeriksaan PCR Terutama Kepada Pasien-pasien Yang Sudah Terkonfirmasi Positif Dan Perlu Kita Lakukan Lagi Secepatnya Pemeriksaan Pemeriksaan Ulang Untuk Mengevaluasi Bagaimana Pengobatan Yang Sudah Dilakukan Sebagaimana Yang Kami Sampaikan Bahwa Ada Beberapa Obat Yang Menjadi Obat Yang Digunakan Tetapi Tetapi Tentu Saja Pengobatan Ini Adalah Ranahnya Medis Oleh Karena Itu Semua Terkait Dengan Bagaimana Evaluasi Terhadap Kondisi Pasien Itu Adalah Menjadi Kewenangan Daripada Dokter Yang Melakukan Perawatan Dan Perlu Juga Kami Informasikan Bahwa Kita Mempunyai Obat Program Yang Kita Sebut Dengan Osel Tamipir Atau Yang Biasa Disebut Tamiplu Dan Chloroquine Dan Obat Ini Juga Salah Satunya Digunakan Oleh Para Tim Dokter Untuk Melakukan Tindakan Pengobatan Kepada Pasien Yang Positif Tadi Nah Itu Adalah Beberapa Hal Yang Perlu Kami Sampaikan Kemudian Juga Terkait Dengan APD APD Yang Saat Ini Juga Kita Punya Ada Baik Itu Yang Digudang BPD Ya Sebagai Baper Ada Sekitar 1100 Spisis Kemudian Ada Kacamata Google Ada 165 Spisis Salung Tangan Ada Sekitar 47 Box N Sanitas Ada 164 Botol Despektan Dan 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 Ini Tentu Saja Adalah Dalam Upaya Kita Memberikan Layanan Logistik Kepada Para Petugas Petugas Kita Di Dalam Melakukan Pelayanan COVID-19 Dan Ini Masih Terbatas Oleh karena Itu Kita Juga Nanti Akan Mendapatkan Adanya Bantuan Dari Gus Tugas Yang Kemarin Kami Sebutkan Mudah-mudahan Besok Sudah Diserah Terimakan Kepada Gus Tugas Untuk Sesegeranya Kita Manfaatkan Dan Kita Gunakan Dalam Upaya Kita Memberikan Penanganan Terhadap Para Petugas Dan Pasien COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Itulah Beberapa Hal Yang Perlu Kami Sampaikan Dan Tentu Saja Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Bugus Tugas Perlu Didukung Oleh Semua Pihak Oleh Karena Itu Apa Yang Sudah Disampaikan Beberapa Kebijakan Kebijakan Salah Satunya Adalah Upaya Kita Melakukan Tetap Di Rumah Ini Merupakan Salah Satu Solusi Yang Diharapkan Bisa Dibantu Oleh Masyarakat Semuanya Kemudian Juga Kita Harus Betul Memantapkan Dan Mendisiplinkan Agar Isolasi Mandiri Baik ODP ODP Yang Sudah Terkriteria Itu Betul Betul Dilakukan Dengan Ketat Oleh Karena Itu Kami Ingin Sampaikan Lagi Tata Terkait Dengan Bagaimana Kita Melakukan Isolasi Mandiri Jika Kita Menjadi ODP Yang Pertama Adalah Kita Tetap Di rumah Jangan Pergi Bekerja Ke Sekolah Atau Ketempat Umum Jadi Tetap Kita Bekerja Di rumah Beribadah Di rumah Dan Melakukan Berbagai Atifas Di rumah Tetapi Tentu Saja Harus Gunakan Masker Selama Masa Isolasi Diri Dan Jika Merasa Kurang Sehat Atau Ada Gejala-gejala Tertentu Pada Saat Di rumah Selama Masa Inkubasi 14 hari Maka Segera Melakukan Laporan Melalui Telepon Saja Kepada Petugas Kesehatan Yang sudah Dicatatkan Selan Selanjutnya Hindari Pemakaian Bersama Peralatan Makan Dan Peralatan Mandi Betul-betul Dilakukan Isolasi Secara Mandiri Bersihkan Rumah Dengan Cairan Desinfektan Terutama Daerah Yang Sering Disentuh Gunakan Kamar Mandi Terpisah Jangan Digabung Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Dan Segera Tadi Kami Sampaikan Melapor Ke Poskesmas Terdekat Tentang Kondisi Anda Dan Terakhir Anda harus Menisolasi Diri Dan Memantau Suhu Tubuh Dan Gejala-gejala Lainnya Secara Mandiri Mudah-mudahan Dengan Melakukan Isolasi Mandiri Yang Betul-betul Disiplin Maka Kita Tidak Menulari Dan Berpotensi Tidak Tertulan Oleh Orang Lain Sekali lagi Kami berharap Kita semua Dapat Membantu Dalam upaya Menangani COVID-19 Di Kalimantan Selatan Dengan Berdiam Diri Di rumah Berdiam Diri Di rumah Dan Berdiam Diri Di rumah Demikian Yang Anda Disampaikan Mudah-mudahan Kita selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Babah ini Cepat Berlalu Moga Kita semua Dapat Melewati Ini Dengan Baik Dan Semua Diundungi Kali Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambungi